Inna lillahi wa inna ilaih roji'un Inna lillahi wa inna ilaih roji'un Inna lillahi wa inna ilaih roji'un Kita bisa lihat sahabat Mudah-mudahan oleh Allah Kela dijadikan orang yang Dalam keadaan husnul khotimah Mati syahid dan mudah-mudahan Kita semua dijadikan Orang ahlil Jani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Alhamdulillah sahabat salam Baru saja selesai Umroh, sudah selesai melaksanakan Dan Alhamdulillah Karena sebentar lagi Menjelang sholat Nisa Insya Allah sahabat salam mau sholat keluar Dikarenakan biar sahabat-sahabat Tahu situasi terbaru Di sekitaran masjidil haram Pokoknya ikuti terus Perjalanan sahabat salam Sampai selesai Dan insya Allah kita akan lihat bersama Seperti apa sih Tempat jenazah yang biasa Ditempati oleh para jenazah Di masjidil haram Dan Detik-detik keberangkatan para jenazah Pokoknya ikuti terus video ini Sampai selesai Dan kita akan Insya Allah akan melewati Jalur Atau tempat Dimana Jenazah diletakkan Kita akan ke depan sahabat Dan di samping kiri ini adalah tempat Sholat jenazah Ini kita bisa lihat Innalillahi wa innalillahi roji'un Innalillahi wa innalillahi roji'un Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi roji'un Kita bisa lihat sahabat Insya Allah Gemeter hati ya Ini ada lima jenazah Yang Akan disolatkan Setelah Melaksanakan ibadah sholat Bisa Saya sengaja Memberdirikan kamera ya Karena Terus terang sahabat Kalau Dimiringin takut Tidak diperbolehkan oleh petugas Makanya saya berdirikan Kita kemana ya Jalurnya ya Oh kita keluar Kesini keluar Oh Kita keluar ya sahabat Sahabat Alhamdulillah Sahabat salam Baru saja Selesai melaksanakan Ibadah Sholat Insya Dan sekaligus Sahabat salam Mau menunggu Keberangkatan Jenazah Ke liang lahat Yang Akan dibawa oleh Beberapa mobil Yang ada di belakang Sahabat salam Barusan Kita lihat bersama Situasi di dalam Dibikin merinding loh Sahabat salam Karena baru pertama kali Setelah Kurang lebih Satu tahun setengah ya Semenjak sebelum Covid ya Memang Sangat tertutup sekali Dan barusan Karena Itu jalur Keluar para jemaah Yang baru saja Umroh Akhirnya saya kaget Dan shock banget Dan kita bisa lihat bersama Situasi Terbaru Dan Kita bisa lihat Disana Itu ada Deretan-deretan Mobil jenazah Mobil angkutan jenazah Yang dipersiapkan Untuk membawa Jenazah Ke Kuburan Dan alhamdulillah Baru saja Kita Menyelatinya Dan kita bisa Lihat bersama Situasi Dan kondisi Terbaru Setelah Menjalankan Ibadah Shalat Insya Berjemah Masya Allah Alhamdulillah Dan sekali lagi Saya doakan Untuk para sahabat-sahabat semua Yang menyaksikan video ini Mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan segera Diangkat penyakitnya oleh Allah Dan yang punya banyak hutang Mudah-mudahan segerakan Dilunasi hutangnya oleh Allah Ini juga Yang tidak punya pekerjaan Mudah-mudahan Disegerakan memiliki Pekerjaan riski Yang halal dan merokah Tentunya Harapan dari sahabat salam Mudah-mudahan Disegerakan Bisa Melaksanakan ibadah Haji dan ibadah umrah Dan kita bisa lihat Sahabat ini adalah Jalur Jalan khusus ya Untuk membawa para Jenasya Insya Allah Kita berok Allah Dan kita keluar Sahabat Ini Ini dari Lantai Kedua ya Halo Assalamualaikum Ini dari lantai kedua Yang baru turun Masya Allah Dan di samping kiri Itu adalah WC nomor 3 Jadi untuk para sahabat-sahabat semua Yang sudah Melaksanakan ibadah Haji dan Umrah Tentunya sudah tahu ya Situasi di sekitaran Masjidil Haram Wabil khusus di WC nomor 3 Dan ini Hotel Al-Sofwah Yang ada di sebelah kiri Sahabat Salam Dan disana juga ada Royal Horshid ya Sahabat Sahabat-sahabat Ini situasinya Hampir sama ya Tidak terlalu padat Dengan para Jemaah Karena Untuk saat ini Alhamdulillah Dari kemarin Sudah dikasih Kelonggaran Oleh Para Petugas Masjidil Haram Terkait dengan Yang awalnya Memang sangat ketat Sekali Untuk bisa masuk Harus dengan Aplikasi yang Sangat sulit Harus bayar ini Dan harus kita kumpul Di Jamarat Ataupun di Kudai Dan sekarang Alhamdulillah Peraturan terbaru Semua para Jemaah Yang mau Melaksanakan Ibadah Umrah Ataupun Sholat Berjemaah Sekarang Boleh langsung Ke Kelataran Masjidil Haram Nanti ada Petugas Di setiap Tenda Kalau disini Itu di belakang Tower Zamzam Di Ajiat Dan disana Itu ada Disamping Kiri ya Disamping kiri Dari Hotel Darut Tawahid Dan kita bisa Lihat sahabat Ini adalah Detik-detik Keberangkatan Para Jenazah Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Kita doakan Mudah-mudahan Almarhum Dan almarhumah Yang telah Mendahului Kami Mudah-mudahan Oleh Allah Diampuni Segala dosa-dosanya Diterima Amal baiknya Dan mudah-mudahan Dijadikan ahli Jannah Amin Ya Rabbul Alamin Dan tentunya Kita sebagai Calon Jenazah Mudah-mudahan oleh Allah Kelak Dijadikan Orang yang Dalam keadaan Husnul khotimah Mati syahid Dan mudah-mudahan Kita semua Dijadikan Orang Ahli Jannah Ini ada Beberapa Jenazah Innalillahi Wa innalillahi Wa innalillahi Roji'un Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Subhanallah Sahabat Merinding ya Ketika melihat Jenazah Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Ini ada Beberapa Jenazah Mudah-mudahan Kita semua Kelak Dijadikan Orang Ketika wafat Dijadikan Orang yang Ahli Jannah Sekali lagi Kita ucapkan Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Innalillahi Wa innalillahi Roji'un Mudah-mudahan Kita doakan Bersama Mudah-mudahan Almarhum Dan Almarhumah Yang Telah Mendahuluhi Kami Mudah-mudahan Diampuni Segala dosa-dosanya Dan Diterima Amal baiknya Apalagi Beliau Disolatkan Di Masjidil Haram Masya Allah Ribuan Bahkan Ratusan ribu Jem'ah Yang Menyelatkan Mereka Mudah-mudahan Semuanya Dijadikan Orang Yang Ahli Syurga Dan tentunya Kami Kita semua Wabila khusus Sahabat salam Sebagai calon Jenazah Mudah-mudahan Kelak Ketika Dipanggil Oleh Sang Mahalik Mudah-mudahan Kita semua Dijadikan Orang Ataupun Ketika Meninggal Mudah-mudahan Dalam keadaan Syahid Dan Membawa Islam Dan iman Tentunya Mudah-mudahan Kita semua Dijadikan Orang Yang Ahlil Jannah Amin Yang Dari Kemarin Banyak Perubahan Demi Perubahan Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Arab Saudi Terkait Dengan Peraturan-peraturan Terbaru Dan Mungkin Ada Sebagian Para sahabat Yang sudah Mendengar Kabar Terkait Dengan Musibah Yang Terjadi Di Pelataran Kaabah Di Hari Jumat Kemarin Bahwasannya Dengan Kejadian Tersebut Ternyata Banyak Perubahan-perubahan Yang Diterapkan Pemerintah Arab Saudi Terkait Yang Pertama Yaitu Tentang Pengamanan Imam Masjid Al-Haram Subhanallah Dari Kemarin Saya Lihat Memang Sangat Luar Biasa Agresifnya Petugas Kepolisian Masjid Al-Haram Yang Sangat Antusias Menjaga Imam Masjid Al-Haram Dan Alhamdulillah Salah Satu Yang Jamaah Yang Mau Mencelakai Imam Masjid Al-Haram Tidak Sampai Menyentuh Beliau Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Kejadian Tersebut Menjadi Yang Terakhir Dan Mudah-mudahan Tidak Ada Kejadian Kejadian Lagi Dikarenakan Saya Terus Terang Sempat Shock Ya Kaget Dan Bahkan Diluar Dugaan Ada Orang Yang Berani Nyerang Imam Masjid Al-Haram Walaupun Ketika Diinterogasi Saya Nanya Salah Satu Petugas Masjid Al-Haram Katanya Memang Orangnya Itu Memang Kurang Waras Ya Atau Sedikit Gila Gitu Ya Makanya Sekarang Sudah Alhamdulillah Dengan Kejadian Tersebut Pengamanannya Sangat Luar Biasa Dengan Petugasnya Yang Sangat Luar Biasa Berjaga Di Setiap Sudut Imam Masjid Al-Haram Subhanallah Dan Sekali Lagi Mudah Mudahan Kita Semua Yang Menyaksikan Video Ini Mudah Mudahan Diberikan Kesehatan Diberikan Panjang Umur Dan Yang Sakit Mudah Mudah Segera Diangkat Penyakitnya Oleh Allah Dan Yang Punya Banyak Hutang Mudah Mudah Disegerakan Dilunasi Hutangnya Oleh Allah Disegerakan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Ibadah Umroh Amin Ya Di depan Sebentar Sahabat Dan Kita Mau Masuk Dulu Sahabat Ke Pintu 79 Yang Berhadapan Langsung Dengan Hotel Darut Tawahid Ini Pintu Ini Khusus Untuk Jemaah Umroh Jadi Selain Jemaah Umroh Tidak Diperbolehkan Masuk Dikarenakan Ada Tasnya Sahabat Salam Ketinggalan Disini Karena Jalur Masuknya Tadi Dari Sana Masuknya Kesini Jadi Sahabat Salam Ambil Dulu Sahabat Ini Agak Sepi Ya Jemaah Umroh Kayaknya Sepi Banget Hari Ini Kedatangannya Itu Sepi Banget Masya Allah Tuh Dan Kita Mau Ambil Dulu Ya Sahabat Alhamdulillah Ini Tasnya Sahabat Salam Sudah Didapat Sahabat Dan Kita Bisa Lihat Keindahan Masjid Al-Haram Di Malam Hari Dan Tentunya Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Para Sahabat Sahabat Semua Yang Sudah Mengikuti Perjalanan Sahabat Salam Sampai Selesai Ibadah Sahabat Salam Sampai Selesai Dan Kita Juga Bisa Menyaksikan Secara Langsung Keberangkatan Para Janazah Dan Juga Detik-detik Ketika Janazah Disolatkan Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah 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 Semua Diberikan Kesempatan Oleh Allah Bisa Segera Menjalankan Ibadah Umrah Tentunya Mudah 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 Kita Semua Diberikan Kesehatan Dijauhkan Dari Segala Musibah Dan Mudah Mudah Kita Dijadikan Orang Yang Ahli Syurga Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Para Sahabat Sahabat Semuanya Yang Sudah Mengikuti Perjalanan Sahabat Sampai Selesai Jangan Bosan Bosannya Selalu Berikan Dukungan Yang Terbaik Untuk Sahabat Slam Agar Sahabat Slam Tambah Semangat Berbagi Informasi Informasi Seputar Arab Saudi Wabil Khusus Situasi Keadaan Masjid Haram Sekali Lagi Sebelum Saya Tutup Saya Doakan Untuk Para Sahabat Sahabat Semua Mudah Mudah Diberikan Kesehatan Diberikan Panjang Umur Dan Yang Sakit Mudah Mudah Segera Diangkat Penyakitnya Oleh Allah Dan Yang Punya Banyak Hutang Mudah Mudah Disegerahkan Dilunasi Hutangnya Oleh Allah Disegerahkan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah Amin Ya Rabbal Alamin Idina Surat Al-Mustakim Dari Masjid Haram Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye